kenapa ini jatuhnya lebih sedikit dari konveksi kaos perbandingan mesin jahit dan mesin obras untuk kemeja adalah Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Jamin di Masjid Official Channel kemarin-kemarin kita telah membahas modal untuk konveksi celana modal untuk konveksi kaos dan sekarang adalah saatnya kita buka modal untuk konveksi kemeja dan sebelumnya saya mohon maaf ke teman-teman kalau saya kurang jelas dalam menjelaskan karena saya benar-benar seperti biasa tanpa teks tanpa catetan karena saya bikin video ini dengan apa yang saya tahu dan yang saya alami sendiri oke kita coba membahas untuk berapa sih modal untuk konveksi kemeja yang pastinya untuk standar clothing dan standar yang bagusnya oke kita mulai dengan catat-mencatat di papan tulis seperti kemarin-kemarin oh iya teman-teman nanti juga kita berencana dan semoga segera terwujud kita akan membuat video dari tahap ke tahap bagaimana memasang saku untuk celana bagaimana memasang sliding untuk celana dan untuk kemeja pun kita akan nanti rencananya untuk bikin video bagaimana membuat kerah bagaimana membuat mangset bagaimana membuat black share dan bagaimana caranya untuk posisi saku atau memasang saku yang pas sesuai standar oke jangan berlama-lama lagi karena saya lama-lama ke enakan ngomong terus jangan lupa subscribe like komen biar kita tetap semangat dan kita mulai catat-mencatat kembali oke kita mulai seperti biasa catat-mencatat dan sebelumnya saya terima kasih dengan Don Rick ke diri yang telah mengirimkan kaosnya saya terima kasih dan bahannya enak 30S saplonnya plastisol oke banget dan ini adalah size L dan agak sedikit kekecilan karena saya biasanya pakai size XL oke kita catat-mencatat untuk konveksi kemeja ketemunya berapa coba konveksi kemeja modal 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 ya jangan salah baca satu biasa pasti mesin jahit kedua mesin lubang ketiga mesin M nya mesin kancing kancing keempat menurut saya adalah yang lebih flexible adalah opress benang 5 yang kelima mesin potong ini adalah wajib untuk konveksi dan semua memerlukan mesin potong yang keenam steam atau setrika uap yang ketujuh yang lain-lain seperti meja potong dan lain-lainnya dan ini semua berapa harga-harganya dan lebih murahan mana dibanding yang kemarin-kemarin mesin jahit kita anggap aja satu tapi kalau mesin jahitnya satu itu belum termasuk kompleksi harusnya antara dua sampai tiga itu udah mulai disebut kompleksi mesin jahit satu dengan harga dua juta nah ini yang lumayan lubang satu sekitar delapan sampai sepuluh mesin kancing gak usah yang komputer yang biasa aja dulu ini sekitar 5 sampai 6 juta mesin operas penang 5 4 sampai 5 juta mesin potong tentunya seperti kemarin 2,5 juta dan setrika uap yang kecil ini adalah yang saya sarankan adalah yang kecil kenapa saya sarankan yang kecil karena masih memulai dan yang pastinya yang lebih bagus lagi adalah yang besar yang sekitar 25 liter dan yang ini adalah 5 liter dengan harga 1,8 juta dan berapa total modal untuk konversi kemeja nanti untuk mesin jahit teman-teman bisa tambahin untuk berapa bisnya berapa unitnya untuk mesin jahit karena dalam satu mesin jahit itu mungkin gak akan cukup untuk konfraksi dan ini saya hitung dari satu mesin aja itu jumlahnya sekitar berapa dan ini setelah saya hitung 2 saya hitung ambil dari yang paling besar 2,5 2,10 6,5 5,5 6,5 2,5 1,8 adalah 27,5 kalau gak salah kenapa ini jatuhnya lebih sedikit dari konfraksi kaos yang kemarin saya hitung konfraksi kaos langsung dengan 3 mesin obras dan ini kalau ditambahin dengan 5 mesin jahit pun pasti jumlahnya akan lebih tinggi perbandingan mesin jahit dan mesin obras untuk kemeja adalah mesin jahit bisa 5 bisa 10 mesin obras masih tetap bisa 1 atau 2 unit masih cukup mesin kancing lubang mesin potong masih cukup dan mesin dan tentunya untuk setrika uap perlu memerlukan yang lebih besar lagi dari ini dan ini adalah kegunaannya mesin jahit untuk jahit mesin lubang adalah untuk lubang setiap kemeja itu memerlukan lubang kancing yang biasanya di bagian dada adalah untuk memasukkan kancing dan itu memerlukan mesin lubang dan mesin kancing untuk memasang kancing kalau teman-teman mau memasang manual pakai tangan pun silahkan tapi lelah mesin obras benang 5 dan mesin obras benang 5 ini sebenarnya untuk kompleksi kemeja harus ada tapi boleh digunakan atau tidak kalau saya pribadi didominanin dengan didominankan dengan menjahit bersih dan mesin ini nganggur tidak terpakai tapi emang saya adain karena sewaktu-waktu pasti membutuhkan dan mesin potong sudah pasti harus ada steam uap sudah tentu harus ada dengan modal kecil seperti ini tentunya teman-teman bisa juga untuk membuka usaha konversi kemeja dan seperti kemarin juga modal itu bukan hal yang utama tapi tentunya adalah keinginan dan kemauan teman-teman sendiri untuk menciptakan usaha itu sendiri tapi walaupun keinginan teman-teman besar juga teman-teman jangan lupa perlu pengalaman dan perlu pengetahuan di bidang produksi dari tahap ke tahap untuk membuatnya dan bagaimana cara memotong bagaimana cara cari order bagaimana cara untuk tahap ke tahap untuk penjahitan dan sampai finishing dari lubang ke kancing finishing semuanya teman-teman juga harus ngerti karena ini semua tidak cukup untuk modal dan keinginan tapi pengetahuan juga diperlukan oke sudahkah jelas kalau misalkan belum jelas teman-teman bisa komen di bawah misalkan saya kurang jelas untuk menjelaskan teman-teman silahkan bertanya atau komen di bawah dan sudah pasti kita akan jawab untuk yang kita tahu oke cukup sekian untuk video kali ini oh iya teman-teman jangan lupa untuk yang nonton video ini sampai akhir tentu pasti tahu tulis di komen di bawah ini dengan tulisan semangat terus dan jangan pernah menyerah nanti teman-teman akan mendapatkan merchandise secara gratis dari kami kami akan mengirimkan ke alamat teman-teman dan jangan lupa teman-teman komen langsung dengan IG teman-teman nanti kita DM langsung ke teman-teman oke ingat tadi apa yang saya sebutkan adalah semangat terus dan jangan pernah menyerah oke cukup sekian untuk video kali ini semoga ini semua bisa membantu teman-teman untuk menentukan teman-teman untuk usaha apa dan terutama untuk di bidang fashion kaos denim kemeja teman-teman bisa menyimpulkan sendiri untuk usaha apa dan menyesuaikan budget ke teman-teman sendiri oke cukup sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semangat terus dan jangan pernah terima kasih Terima kasih.